Indonesia 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 perkempatan satu dari 16 negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia bahkan Indonesia juga memiliki 45 juta kelas menengah yang sangat berpotensial di Indonesia dan juga 50.3% masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota besar menyumbang 74% dari perlindungan Indonesia Bruto Hal ini menjadi kabar gembira bagi Indonesia bahkan di masa depan di tahun 2030 McKenzie juga mempredisikan bahwa Indonesia di tahun 2030 menjadi satu dari tujuh negara terbesar perekonomiannya di Indonesia yang tadinya 45 juta kelas menengah menjadi 135 juta kelas menengah dimana 71% orang-orang yang tinggal di kota akan menyumbang 80% dari perlindungan Indonesia di Bruto Hal ini juga dibukung oleh perekonomian Asia yang sedang maju-majunya dimana Asia yang di masa yang akan datang akan menyaingi Amerika seri dalam hal perekonomian bahkan David Carbone seorang shift ekonomis dari BBS Bank menyatakan bahwa gravitasi perekonomian akan pindah dari barat ke timur dan hal ini menjadi opportunity yang sangat besar bagi Indonesia untuk maju di tahun 2030 dengan segala macam kesempatan yang ada Indonesia harus diterima waspaya mengapa? karena untuk menuju tahun 2030 berbagai macam tantangan harus dihadapi oleh Indonesia kita bisa lihat pada saat ini dimana rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menungkus angka 13 ribu hal ini disebabkan oleh terjadinya krisis yang ada di Amerika bahkan tetapi Indonesia tidak perlu khawatir untuk menghadapi segala macam tantangan yang ada di masa depan karena menurut mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Sosialogamang Induyono dalam Asian Insight Conference yang diadakan di Singapura beliau berkata bahwa Indonesia sangat banyak potensinya untuk menghadapi segala macam tantangan di masa depan seperti sumber daya manusia yang memiliki demografi muda yang produktif di masa yang akan datang begitu juga dengan sumber daya alam yang sangat limpah hal ini didukung dengan pertumbuhan khas menengah di Indonesia dan juga perkembangan teknologi yang ada di Indonesia saya sebagai generasi muda bangsa Indonesia yang nantinya akan memimpin bangsa ini memberikan rekomendasi salah satunya adalah meningkatkan tingkat usaha kecil menengah yang berkualitas dan berorientasi konsumen sehingga dapat meningkatkan atau menciptakan permintaan di level lokal yang nantinya akan berkonstitusi terhadap peningkatan produk domestik bruto dan juga arus kas yang secara langsung maupun tidak langsung akan mengeberkontribusi terhadap nilai saham atau indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia kita juga harus berperan aktif dan saling bahu-membahu dengan pemerintah untuk meningkatkan sektor industri pertanian dan perikanan karena Indonesia sangat kaya akan hal-hal tersebut yang ketiga Indonesia juga sebaiknya berinvestasi lebih dalam hal pendidikan terutama pendidikan dari para entrepreneur-entrepreneur muda agar mereka menerti cara memenuhi bisnis yang baik terutama dalam hal manajemen resiko agar produk atau layanan yang mereka berikan kepada konsumen memiliki daya saingan tinggi di kaca internasional oleh karena itu mari sebagai generasi muda bangsa Indonesia kita berperan aktif dan saling bahu-membahu untuk memandukan perekonomian Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang terima kasih